tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Buat Hande, terima kasih. Nggak ikutan. Nggak ikutan. Back again on Seruput Nendang FM. God damn. You know what time it is. Yeah, it's time of time. Time to break some shit. Yeah, ganteng. Ganteng. Kita kedatangan Reza Al-Kadri. Saya adalah tamu paling tidak terkenal di Seruput Nendang. Dan bayaran paling murah. Pagi sore. Tolong sponsoring kami. Tapi kita serang banget untuk kedatangan Mas Reza Al-Kadri. Peres lo anjing. Aku diserang di sekurutnya ke awal. Lumayan kan ada Mas Reza Al-Kadri, ada Marlo Al-Ghazali, sama Marco Al-Marhum. Amin. Mati gue. Eh sebentar, sebentar. Apa? Saya bawa surat sertifikat anak angkat Pak Andi Efno ya. Wih, gantiin gue nih. Iya. Nggak apa-apa, lu mau jadi penyiar Mustang? Oh boleh. Iya. Mustang P.K.G.N. Mustang FM. Wih, enggak gila-gila itu kayak mau ngajak berantem. Itu sumber pendapatan saya dari itu. Mau saya ajak-ajak di podcast? Eh, jangan dong. Saya kan nggak terkenal. Iya. Tapi sebalik lagi, kenapa kita ajak Mas Reza Al-Kadri di sini? Iya. Karena vibe-nya sama loh. Iya. Ternyata. Sama-sama miskin dan bodoh. Sama-sama si banyak job. Sibuk banget. Karena kalian berdua bisnismen ya? Iya. Tapi kita pertama kali ketemu Mas itu waktu MLD. MLD kemarin. Lo bukan di Tinder? Grinder. Oh iya. Kirain Oki Cupid. Oke deh yuk. Semua dijawab. Tapi pertama kali itu, di situlah ketika kita kayak, eh, ini ternyata Mas Reza asik ya lo ya? Klop. Klop. Besties. Twist. Oh my God, oh my God. Salah ajak orang nih. Ya soalnya Riawita Ksono sibuk. Karena asik satu lagi lebih sukses. Iya betul. Sama kalau Govan mahal. Iya betul. Jadi ya Reza. Iya betul. Ya adanya ini ya sih katanya. Ya apa-apa kita. Daripada kosong ya. Tapi ternyata kebukaan doang. Oh gitu. Yang bener Reza, Arab. Gue gak ngomong. Malah ya. Bentar, bentar. Amnestik dong main game. Tapi denger-engar Mas Reza di Mustang juga dipanggilnya kapten. Enggak dong. Enggak. Kirain. Kirain. Semuanya dipanggil kapten. Semua nama Reza dipanggil kapten. Bukan loh. Mas Sinis. Oh, Mas Sinis ya. Kondektor. Aduh sih baru beberapa menit udah banyak hater nih. Gak apa-apa. Disini itu tempat kita dihujat oleh semuanya. Betul. Disini tempat dihujat. Kirain. Ah disini ada lampu. Waduh udah ngomongin Yang Lex, Reza Arab. Apa belum? Gak kan teman-teman. Teman-teman, teman-teman. Iya, betul. Adina Semana katanya kelop banget. Top. Iya. Siapa lagi banyak. Banyak. Aduh aku kering-dingin. Gue gak ikutan. Ini adalah podcast. Sekarang kan Mas Reza nih, tahu betul tentang kehidupan Jakarta dan Indonesia. Betul. Kalau Indonesia kurang tahu sih. Kurang. Kurang. Tapi Jakarta banget dong. I'm more of an international guest star, you know. Gadeem. Agnes Moisdeyu. Yes, oh my god. Nicky Rich, Brian, you know what's up. Iya, 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 iya. Echi Errazing. Yeah, iya, iya. Tapi Mas, paling berkesan. Mas kan. Eh lu manggil gue, jangan Mas doang. Apa? Baby. Jadi Mas Baby. Bukan Mas Baby. Bener, aku menyanyi. Bunga terakhir. Bunga terakhir. Oh iya. Masuk gak sih, relate? Lumayan. Aku persembahkan untuk yang lain. Oke, saya pamit dulu ya. Jangan dong, kalau pamit tulus. Soalnya kalau buku tulis. Gue mikir dulu. Cuma gue yang otaknya lemot. Oke, lanjut. Ini baru dua pertanyaannya udah setengah jam. Iya, bener. Malah belum ada pertanyaan. Iya, bener. Jadi Mas Reza. Iya, betul. Yang paling berkesan sebagai penyiar radio itu, ketemu sama siapa? Banyak Bang. Tapi saya ketemu sama istri saya gara-gara radio. Serius? Yoi. Bintang tamu. Oh emang. Di skill, di modusin. Siapa sih? Jangan disebut. Jangan disebut. Artis tapi. Eski. Penyanyi? Eksi. Eksi. Cintaku. Cinta Reza Eski. Oh cintaku kelopok-kelopok. Ah iya, sama Eski. Gue gak tau. Bentar mau saya tiup. Waktu itu gimana caranya bisa mewawancarain Mbak Eski? Eksi. Eksi. Iya. Kalau saya seksi. Padahal gak pake v-neck. Belum. Kalau sama istri itu, jadi waktu di radio sebelumnya, sebelum dimaksa yang ada di hits. Bangkrut. Enggak usah ceritain. Iya pokoknya. Iya gitu ya pokoknya. Gimana sih? Hmm? Iya. Terus ketemu. Terus jadi ada satu program, dimana kita tuh manggilin cewek-cewek buat siaran. Cowok-cowok juga gitu. Cuma kebetulan lebih banyak cewek-ceweknya. Iya. Cici mata. Alasan saya buat biar bisa kenal sama cewek-cewek. Waktu itu jomblo. Iya. Dan udah limit. Ini harus jadi. Terus abis itu disantet? Enggak. Kebetulan gak santai cuma puasa mutih aja. Oke. Ini bahaya banget nih. Iya. Maksudnya kan yang apa namanya. Aduh aku takut deh. Ntar aku suruh bikin surat permintaan maaf. Iya. Kalian itu kesong. Iya. Ya pokoknya jadi lah tiba-tiba ya. Alhamdulillah. Udah berapa lama mas nikah? Nikah sih dua tahun lebih lah. Enaknya berapa lama? Uh, mayan. Enggak. Nah mas, kita langsung aja nih ke pembahasan. Oh langsung. Dari tadi belum. Berinci. Aduh berinci. Tapi pembahasannya sama kok. Kan radio itu digital. Oke. Kita ngomongin digital. Karena itu kenyataan. Betul. Digital itu kenyataan. Kita gak tau. Kita bukan anak radio. Dan beda umur. Iya. Eh saya minum aja biar lucu kali ya. Boleh. Mungkin Aus ada aku ah. Ah gak ada sponsor. Lupa. Aku pakenya sama Ades. Aku sih prima. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Boleh. Digital. Iya. Jadi Agumon apa kabar? Ya ini digital monster. Aduh. Oke. Pertama kali pake internet, Mas Ades itu kapan? Pertama kali pake internet, waktu Telekomnet Insan. 08, 09, 09, 09, 09. Empat kali, sumpah gue tau tuh. Telekomnet Insan. Ah ketahuan gue umurnya. Gue udah melahir. Masa sih, pokoknya itu pas connect mesti. Tuk, 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 tuk. Iya, iya tau tau tau. Yang pake lama banget dah pokoknya ya. Iya lama. Itu berarti tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2000-an kali ya. Oh berapa? 2004, 2005. Waktu masih yang, ini komputer kotak ya? Iya. Komputer tabung. Tabung. Betul. Oh yang masih masih bulet-bulet gitu ya? Iya benar. Ada bolanya. Iya ada bolanya. Bolanya sering dimainin. Sering sama Tsubasa. Aku gak ikut atas. BRB Goal. Nah, tapi platform yang sering digunakan apa waktu itu? Kalau dulu, gue pake ini gak tau masih inget tau gak? LimeWire. Wah gue gak tau. Jadi LimeWire buat ngedownload ilegal. Iya, iya. Video-video. Oh kayak paletting gitu ya? Iya, karena zaman dulu belum ada Youtube gitu. LimeWire tuh ngasih virus tuh. Iya benar. Kayak NewTolland gitu ya? Iya. Semacam itu dulu. Semacam itu. LimeWire. Itu. Terus main The Sims. Main The Sims. The Sims. Tapi tuh belum online ya? Belum online. Terus dulu masih via Fox ya? Mozilla. Iya. Ah gue internet explorer. Iya. Jadul banget gila. Iya kan di Windows internet explorer dulu. Oh iya. Baru download Mozilla. Kalau di HP opera mini. Iya benar. Buat apa Twitch? Nah terus berarti mas dari zaman bahla udah nyobain internet pertama kali tuh jatohnya. Anjing gue kayak tua banget. Maksudnya pernah merasakan perbedaannya gitu loh. Pernah 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 pernah. Era dulu dan era sekarang. Jadi kalau di era dululah beda lah sama sekarang lah. Iya. Kan orang-orang yang uji uji. Iya 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 iya. Dulu tuh beda banget sama ada sekarang. Sekarang tuh beda udah. Eh gak ngerti lah. Susah anak orde lama. Untung gak hilang ya? Iya. Aduh bahaya sekali. Gue jadi ikutan lupa. Kakak-kakak kiri hilang bos. Lah kok ada tukang bakso sih? Aduh kok buhate. Tapi mas. Pebedaannya yang paling signifikan apa? Kecepetan. Dulu tuh lama banget kan internet tuh. Gak ada tuh yang seratusnya BPS tuh gak ada. Sama dulu tuh gak ada pekerjaan kayak gini ya? Iya benar. Dulu tuh pekerjaannya kayaknya semua. Tukang bakso kan? Dulu makalar banyak. Tapi mas berarti main MySpace? MySpace main gue. Friendster. Friendster iya. MSN. MSN iya main. Yahoo Messenger. Iya Yahoo juga iya. Friendster. Friendster. Eh udah. Gue lupa apa lagi. Kalau kita waktu lahir seringnya main friendzone. Keren. Kita temenan aja. Kita yang dikituin tapi. Iya dong. Masa yang dikituin. Mau ngebales belum kepikiran lagi. Gak apa, kita tunggu. Mau ambil episode berikutnya gak? Lama tuh. Kebetulan udah bangkrut. Nah, pernah ada gak pengalaman ngegebet cewek? Pakai SMS. Pernah. Anjir gue juga. Ya apa mas, cerita mas. Kan hostnya dia. Iya makanya. Gue kayak pengen ini dulu. Eh tapi kalian pernah gak sih ada pengalaman? Iya. Enak nih undang ini ya. Pintang namu tapi pinter kan? Cuma ini nih. Murah lagi pagi sore. Mau lagi. Gak sampe cetain. Season 3. Epilos sama Mas Reza ada 6. Aku seneng. Abis itu diabetes. Makan nasibu aduh. Eh balik ke topik coba boleh? Boleh. Coba cetain. Cetain perempuan melalui SMS. Pernah. Chat-chatan aja gitu. Awalnya gara-gara minta nomor. Masih nomor men. Nah mintanya gimana? Mintanya nanya dari temennya gitu loh. Kayak bagi dong temennya. Jadul loh. Jadul. Gue pernah ada di fase. Gue nelfon cewek. Gue nelfon cewek terus. Aku mau ngomong bentar-bentar ya. Terus telponnya ditaruh ke speaker komputer. Terus gue puter lagu. Gue banget. Tapi itu old school paling bekesan tuh. Iya. Itu bekesan. Karena abis itu dia bilang apaan sih lama banget. Aku kan udah usaha. Pursa nih pulsa. Iya nih. Lagunya apa lagunya? Itu. Dewa. Oh bukan. Queen. Love of my life. Love of my life. Can't you see? Bring it back. Bring it back. Ayo durasi loh. Iya sorry. Iya. Gak ada durasi. Lupa. Apakah kamu? Aku tadi gak ada durasinya. Mulai panas. Terus mas bantau gak sih? Yang tau gak sih mas. Kalau misalnya. Dulu kan. Sekarang kan ada dating apps nih. Iya. Iya. Dulu tuh. Ada SMS. Ke TV. Patah gak? Ih gak mau gue. Karena gue nonton Jin dan Jun. Ada satu episode. Dimana pembantunya ditipu emang yang begitu-begituan. Gue ditipu. Serius tuh ditipu. Iya. Ditipu gimana? Gak tipu menipu sih jatuhnya. Contoh cerita-cerita. Malo deh yang cerita. Gue malo. Jadi gini. Pada era. Apa Nao mau cerita ya? Nao lagi berdiri aja. Pada era ngirim SMS ke TV. Kakak saya mau ikutan. Cari jodoh. Cari jodoh. Emang udah kebelet pengen jodoh? Apa gimana? Iya mumpung pas waktunya. Waktu itu dia SMP. Betul. Iya gak ada yang bisa salahin libido ya. Aduh libido banget. Maksudnya kan pengen kenal sama cek. Nah. Hormon. Hormon. Puber. 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 Kenalan sama cewek yang ada di chat-chat itu juga. Namanya Tania. Masih inget. Ingat. Terus di chat itu ngomong apa? Ya chat-chatnya kenalan. Kayak tinggal di mana. Terus chatnya gede kecil gak? Enggak. Tapi gak ada spasi. Sama komanya banyak. Karena kan 150 karakter ya. Suatu saat. Ditelepon. Sama Tania. Dia gak berani ngangkat. Kenapa emang? Malu. Gue tuh introvert mas. Iya. Saya sebagai adeknya ngangkat dong. Oke. Halo. Nelfon. Halo. Masih boca. Masih boca. Halo. Masih SD. Ini nomor kakaknya. Eh salah. Ini nomor kakaknya bukan. Gitu kan. Terus gue bilang. Iya. Tapi kakaknya gak berani ngomong. Kenapa? Malu. Oh malu iya gak apa-apa. Kakaknya umur berapa? Gue nengok. Dia gak mau kata muda. Iya. 19. Iya gue bilang tua. 19 tahun ditanya. Kuliah di mana? Mampus. Gue kan gak tau tuh. Iya. Langsung. Enggak. Lu gak ngomong kuliahnya. Terus. Gue jawab gak tau. Oh gak tau. Gak tau kalau kuliah. Oh semester berapa? Ini dia yang pecah. Nah. Semester berapa? Karena gue gak tau semester apaan. Anak SMP kan? Semester apaan? Semester apaan angin. Terus dia berpikir. Supaya gue keliatan tua. Dan keliatan udah siap. Nah. Kenapa? Soalnya si Tanya ini kuliah. Kuliah. Tapi ini tuh cewek beneran. Cewek beneran. Bukan buah. Bukan hode. Soalnya sih cewek. Iya perempuan. Tapi dia kuliah. Gue kan mau sama levelnya. Iya bener. Bener. Nah. Terus dia Tanya nanya. Kakaknya kuliah semester berapa? Gue gak tau juga. Gue nengokok kakak Rama. Dia. Gak tau. Gue gak tau. Ada. Gakasal lu gak tau. Wah. Gue dengan bangganya. Semester 14. Terus Tanya nya cuman mengucapkan. Hmm. Lama ya. Untung gak bilang. Hmm. Begok ya. Karena jujur gue gak tau kakak. Semester apaan anjing. Biasanya dulu tuh catur bulan soalnya. Iya bener. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Terus semester kakak. Anjing berapa ya. Oh. Kalau di otak gue. Makin lama. Makin pintar. Iya bener. Taunya makin lama makin bodoh. Gue gak tau. Tapi itu masa lalu kelamnya doang. Tapi itu tuh bener-bener dihubungkan sama perempuan gitu ya. Bener. Enggak. Kalau itu tuh cocok-cocok kan. Oh. Jadi kayak ada komunitas. Keren. Kita ngomong apapun. Keren. Kayak pagi pak kaba semua gitu-gitu. Kayak grup WA kali ya. Iya tapi ada di TV. Ada di TV. Mahal lagi itu SMS nya. Iya 6 ribu. Oh seribu. Dulu seribu. Mahal dulu. Tapi ketika kita masuk ke TV. Keren. Kayak bangga. Ih ada gue ada gue. Keren. Padahal running taxi. Kayak info lalu lintas. Keren ketemu aja gak jadi. Habis itu mudahan. Tapi gak. Enggak. Masih SMP. Adu silat. Oh adus silat. Oh kalian cuci tangan. Oh iya. 3M. Mencuci tangan. Memakai masker. Menjaga jarak. Iya. Aku tau kalian udah panik. Protokol saat ini. Iya bener. Apa pro-pro apa? Nah next pertanyaan. Iya iya. Sosmart yang dulu digunakan. Apa saja? Frenser nomor satu. Pasti. Iya Frenser. Isinya apa? Isinya. Ih itu Frenser. Aduh mik mahal lagi. AKG bos. Iya bener-bener. Hokage. Cus. Aduh tuh. Apa yang nge-wall ya. Nge-wall ya. Kalau Frenser tuh nge-wall kan. Kayak komen di IG. Iya page orang gitu ya. Iya page orang nge-wall. Tuh gue masih inget banget. Terus. Kalau gak salah Frenser tuh temennya ada batasnya kan? Asal gue iya. Sama bisa ganti background. Waduh. Fitur yang luar biasa. Dulu wow banget. Dulu wow banget. Coba boleh tau gak? Kalau app sekalian tuh, app sekalian tuh fiturnya kita bisa ganti background. Iya. Enggak. Frenser yang paling gue inget yang menurut gue itu sangat maju. Ketika kita klik profile orang. Bisa ada lagu now playing. Nah. Ada lagunya di fiturnya. Iya. Di webnya tuh ada lagu. Dulu lagu di Frenser page gue Dear God. Keren. Keren. Oh tukang bencang. Lonely. Keren. Keren. Sama kalau selnya itu bisa ada bintang-bintang. Bisa ganti iya bener. Itu kayak lucu banget. Detail-detail tidak penting berapa. Tapi itu menunjukkan karakter kita. Betul. Avenged Sevenfold anak meta. Anak meta. Anak skena. Tapi ternyata sekarang alay. Siapa biasa. Eh jangan gitu loh. Eh maaf. Saya anaknya Sinister Gates. Keren. Keren 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 keren. M.Shadow sekelas dulu. Keren. Muhammad Shadow. Sebenernya namanya Muhammad Shadu. Salah. Iya bener. Ini Muhammad bayangan. M.Shadow bayangan. M.Shadow iya bener. Terus abis itu Hindia menari dengan bayangan. Wow. Selama ini. Iya. Suara. Keren. Terus abis Frenser apa? Abis Frenser MySpace. MySpace. Eh tunggu gue mencerita Frenser. Ah boleh. Akun Frenser gue. Kenapa? Emailnya. Apa-apa-apa. Ini dia nih. Reza. Eh eh. Underscore. Eh eh. B-A-S-K-8-E-R-at Yahoo.co.id. Kenapa buskater? Buskater. Karena gue main basket sama gue main skate. Betul. Buskater. Alaiwata. Oke di penghujung acara tadi mana-mana. Langsung ditutup. Gue gak mau ngomong sama orang. Emailnya buskater. Alaiwata. Tapi gue main skate. Keren. Culture, culture. Dulu main skate itu kayak gue gak cuma pake treasure sama fans. Apa mas? Gue bisa main skate. Berarti tau sepatu etnis. Itu. Volkom. Itu. Hancur. Hancur apa? Point break. Deck lo birdhouse. Apa plan B? Independent. Hancur. Hancur. Bearing lo pake berapa? Baker skateboard. Hancur. Kalau truck, truck. Kalau truck gue juga independent. Hancur. Independent, independent keren. Kalau langganan majalah apa? Kalau gue sih bobo waktu itu. Hancur. 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 Anak gaul sebanget tahun itu. Parah. Lu culture as fuck sih. Hati-hati lo lo. Lo jangan deket-deket lo. Kita kenal dia. Oh iya. Zaman dulu. Kalau sekarang ga bisa sebagainya. Kalau ngomongin skate. Ampe trik apa? Oli. Kickflip. Patah tulang. Makanya skandenti ya? Skandenti. Karena ga boleh. Karena biar rumah sakit mahal. Oli. Kickflip. Patah tulang. Cukup menjelaskan. Cukup menjelaskan kenapa jangan lagi ya. Jadi karirnya selama dua minggu. Situ aja. Oke baik. Tidak terpikir olehku. Nyesel deh dia cerita. Gue kayaknya mau sombong. Iya. Oli. Kickflip. Patah tulang. Kan biar komedi bang. Iya bener. Biar view nya banyak. Amin. Ayo swipe. Oh bukan nih. Ya udah. Latihan buat tinggi. Kita mau undang siapapun view nya segitu-gitu aja sih. Ntar kasih tau temen saya yang bisa beli. Terima kasih ya. Yes no limit ke. Pengalaman. Ah ga mau ah. Nanti dulu aja. Nih. Mas gue mau nanya. Kalau dulu sosmed yang paling sering dipake itu pasti fan start. Iya. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang IG gue. Apa IG? IG doang. IG doang? Follow nya berapa? Orang ngentor. Kan tanya. Followers nya berapa ya? Goceng kali ya? Nah sombong dong. Eh gue jangan lupa follow. Ini maksudnya. Itu biji. Eh tolong ya. Bantu gue banget. Gue kesan nya kayak ngemis gue. Kok sedih sih? Jadi ya untuk kelangsungan hidup gitu ya. Soalnya kadang-kadang kayak mau nge-MC nih. Punya mimpi apa sih mas? Punya nge-MC nih. Terus kok follower nya gitu doang harganya mahal? Kan kita skill. Terus kita ganteng. Idaman gak? Tapi aku gak juga main game. Yang penting skater. Skater. Patah tulang. Itu guys di follow dulu IG nya Mas Rizal Kadri. Supaya dia job emis nya lancar. Tau gak sih lo mimpinya Mas Rizal? Tadi gue ngobrol gue. Sedih. Mimpinya itu dia pengen swipe up. Iya bener. Punya swipe up? Swipe up harus 10 ribu soalnya. Cetek. Cetek aja dulu gitu kan. Karena kalau ketinggian bego. Ketawan. Ketinggi banget bang. Gak ini ada hal yang menarik. Followers Mas Reza. Iya. Sama following saya sama. Tenggir aku. Tenggir aku. Sssst. Buat apa teman di digital. Kalau yang asli gak ada. Hancur. Word. Word. Wise word. Editor tolong. Sama disini ada awan. Itu nanti kita apa cut. Kita masukin snipet-snipet gini. Kalau gak cut bungkus udah gak usah dayang. Pokoknya kita bakal cut. Dimana semua Mas Reza ngomongnya keren. Jadi kita masukin cuma patah tulang. Gila. Yang jelek-jeleknya. Iya gue deh cewek. Mau tau rumah dimana sih? Mau disamperin. Mau kasih binggis. Mas Reza nih kalau saya lihat-lihat ya. Mas Reza tuh mengikuti culture banget ya. Ya emang saya apa adanya sih. Gini-gini aja sih. Sepatu Kompas. Iya. Majalah Tempo. Rumah Gramedia. Perabotan Toko Gunung Agung. Enggak nih. Sepatu Kompas. Baju Carhart. Iya lumayan. Pelanam paling mentok Zara sih. Enggak ini beli di O.S. Shop. O.S. Shop. Kalau gak tripping. Lagi Shopee Hall cek. Menurut Mas Reza melihat perputaran style pada era globalisasi. Iya bener. Itu gimana pendapatnya? Itu sebenarnya tergantung sentralisasi dan desentralisasi daripada sebuah pemerintahan. Apalagi dengan demand dari ekspor dan impor. Kebutuhan ekonomi makro dan mikro itu juga sangat bergantung pada rakyatnya. Lihat. Follower segini masa. Eh sepintar ini masa followernya dikit tahan. Pertulah. Iya. Ini tau. Follow online shop aja sih. Ternyata jualan. Oh ada set yuk. Tapi kan Mas Reza tinggal di Jakarta. Iya betul. Sudah lama? Lumayan dari lahir. Dari lahir. Kalau kata orang LA. Born and raised. Born and raised. Tak live banget deh. Kita kalau kita kan gak di Jakarta. Kita kan di Tangerang. Jadi kalau di Tangerang tinggal di Jakarta. Enggak. Rais doang. Dibesarkan di Jakarta. Kita besar di Jakarta. Tapi kalau Mas Reza ini anak Jakarta Totok. Enggak juga sih. Oh enggak. Jakartanya Jakarta Timur. Di Najis. Next, next, next. Jauh banget. East Coast. Oh shit. East Coast. East Coast. Enggak soalnya waktu itu gue ditanya. Jakarta dibagi berapa. Gue cuma tau pusat. Selatan. Oh enggak lah banyak lah. Iya tapi kalau Timur jijik aja gak sih dengernya. Lu tinggal gimana bro Jakarta. Ih Jakarta mana? Eh baju lu pasti berantem nih. Udah mulai tegang. Jakarta Timur keren banget. Gue wasit boleh gak? Dengan Mall La Piazza. Gue itu di Kemang bang. Kalau gue Kelapa Gading. Kelapa Gading. Gitu ya. Kalau yang di Kemang La Senza. Oh iya. Itu tempat biasa. Lasembang. La Codovine nih cuman. Gue ke Lazada. Kalau Lazada. Bukan. Gimana kalau ngomongin digital lagi nih? Boleh. Oh ini balikin topik ya? Iya. Keren. Apakah ini di sponsori Fruity? Tidak. Oh iya. Ini pancing. Beli dinomalti ya. Beren-beren tolong. Coba dong. Wah. Lahap banget nih. Tapi Mas Azza. Iya apa nih Mas. Ada yang mau ditanyain gak? Yang saya pengen nanyain kalau kalian berenuan ya. Sebenarnya ini pertanyaannya out of the box ya. Oke oke oke. Ini saya benar-benar kepikiran baru tadi. Iya iya iya. Saya punya pertanyaan. Oh silahkan. Serumput-serumput apa yang nendang? Sebentar sebentar. Serumpul gendang. Oh iya ya. Iya bukan. Serumput bedendang? Bukan. Apa ya susah badannya. Serumput-serumput apa yang nendang? Serumput nendang. Oh my God. Kayak gini nih. Follow-nya 5.000. Pantes. Kelawakannya. Aku suka dihina. Gak apa-apa. Tapi Mas Azza. Pernah kenalan. Dilewat sosial media sama foreigner gak? Foreigner? Kenalan, meet up, chit chat. Oh my God. Oh my God. Penah apa? Enggak maksudnya pen. Bukannya penah apa. Pernah kenalan. Pernah kenalan. Boleh, boleh nih cerita nih? Boleh. Enggak kenalan sih. Mas cerita banget. Mas cerita banget. Ditanya. Pernah apa? Enggak, enggak. Enggak maksudnya. Kayak seakan-akan banyak yang relate gitu. Sebenernya maksud gue. Pernah ketemuan sama bule yang bagaimana? Bule mana aja? Saya ketemuan yang biasanya sama bule-bule. Tapi saya emang hebat sih. Salut sih sama bule-bule. Kenapa tuh? Maksudnya jago banget bahasa Inggris. Iya. Dari kecil katanya Mas. Oh gitu. Iya. Oh gitar. Jeren. Udah nyesel belum mengundang saya? Belong. Belong. 5 menit lagi. Tuh, dikasih durasi. Tumpah nih sabarnya. Eh, ngomong-ngomong celananya basah. Beli di H&M aja. Iya. Oh, cokoknya anti air. Oh iya. Soalnya Eiger. Keren. Latihan, latihan, latihan. Aku jadi pengen naik gunung nih. Iya. Kenapa? Karena tasnya Eiger. Keren. Kenapa lo? Kesel aja. Kenapa emang? Sponsor gak pernah masuk. Tapi gimana kalau topik paling seru nih? Topik paling seru. Lanjutin Mas. Apa? Kenalan sama foreigner di Omegle. Kenalannya, oh gue latihan ngomong bahasa Inggris. So, selasjutnya sama Omegle. Serius? Iya. My name is Reza. Next. My name is... Serius? Yang penting latihan sebaik kita nyaman ngomong-ngomong orang-orang bule. Pernah ketemu orang bule. Hmm. Pas gue center kok laki satu. Terus kok di bagian perut kebetulan six pack gitu. Kok makin lama dia makin turun, makin turun, makin turun. Waduh kok keliatan pedang ini. Waduh. Terus tetep. My name is Reza. One way conversation. Apapun yang saya lihat, my name is Reza. Terus mas. Terus exit. Karena takut nyaman. So, lo liat udah tangan udah mulai turun juga. Bahaya, bahaya, bahaya. Amit, amit. Maaf ya, serius. Mas Reza. Itu kan dulu, kena kalan sama aja. Kena kalan sama aja. Itu gak kena kalan sih. Apa sih? Liatnya kan ketemu perempuan. Bule yang doyan. Perbaikin turunan. Betul, betul. Karena kan bule kan bebas gitu biasanya kan. Tapi kalau secara in person? Kalau in person ketemu sama bule gitu. Ngobrol, tapi gak pernah yang kenalan. Hey, what's your name gitu? Enggak. Karena gak pernah ke kota tua terus minta dibikinin tugas sama sekolah. What is your name? What is your hobby? Where do you come from? Pasti ketemukan gitu. Iya. Kota tua sih. Iya, kota tua. Bule semua. Bule semua. Bukan cuma cowok doang kan yang memperlihatkan pedang. Pasti ada juga cewek-cewek yang kayak, Ih kok pake tank top? Ih kok... Ceren, cewek-cewek memperlihatkan pedang. Ternyata koleksi pedang. Gue suka Star Wars. Aku belum nanya. Silahkan. Jangan dipatah. Maafin aku. Nah, pernah gak sih nonton boket, Mas? Pernah dong. Oh, gak ada hubungannya tuh. Ya kan dari kayak, uh sange. Jadi ada hasrat untuk googling. Ada lah. Tapi bukan di jaman sekarang. Iya. Jaman dulu. Jaman dulu VCD ya. Oh, VCD. VCD, DVD. Dari mana? Eh, ini gue punya cerita. Let's go. Gue suka nih cerita-cerita gak mutunya. Asri. Lanjut. Asri, jadi pada suatu hari, di saat itu, gue tinggal di daerah kampung Rambutan. Gue les Primagama di Cibubur. Jadi ada satu halte, di mana di situ ada tukang DVD. Nah, tukang DVD-nya itu, denger-denger kata anak-anak sekolah, dia menjual bokep-bokep yang berkualitas. Wah. HD. HD. Itu dia. Oke. Terus, di mana? Mas ada gak? Sekarang gue udah nanya. Mas, maaf subar. Soalnya, nanya. Mohon maaf, udah banyak VPN. Abis itu ke sana kan. Nah, gue dijemput sama paman gue. Dijemput paman-paman gue. Terus gue bingung gimana ya. Ceritanya supaya gue, oh mau ke sana, mau beli film, bentar. Nah, paman gue cuma nunggu di halte, tapi gak turun. Gue turun sendiri. Bang, ada bokep emang. Terus jadi dari yang di, kan di pajang gitu kan. Dia ngambil plastik resek di atas. Anjing nih. Tapi kalau gue milih bahaya nih, ketahuan. Gue minta rekomendasinya, bang, pilihin yang bagus bang. Terus dipilih paling atas sama dia. Wah, ada sapi nih. Terus kayak gue. Iya kan? Terus masuk. Hand body-nya di V ya gak? Terus, berangkat pulang, pulang udah-udah. Orang tua udah berpidur. Setel nih. Wah, pasti setel. Masa bukep orang kate. Buat. Miniatur. Oh. Gak baca judulnya. Hobbit in Love. Kan biasanya satu di vidru, scene-nya banyak ya. Iya, iya, iya. Yang satu, berdua. Yang terakhir bang, geng, beng. Tapi siang-siang, Kafe semua? Iya. Itu kayak anak-anak TK, lagi belajar. Lagi benang. Aku takut ngomong. Tapi itu pengalaman saya. Agak bahaya ya. Iya. Kita bercandain bokapnya aja, jangan lupa kafe-nya. Iya. Iya. Katik siapin. Kat, kat, kat. Jadi itu pengalamannya. Betul. Ntar disensor ya orang itu. Buruk ya? Iya. Tapi yaudah. Tapi pengalaman. Tapi koleksi. Oh abis itu. Collector's Edition. Murah lu punya apa aja? Apa yang lu mau. Keren, keren, keren. Tapi abis itu beli lagi apa enggak? Enggak lah. Kan abis itu internet udah bagus. Tapi kalau kalian berdua emang suka nonton bokep apa enggak sih? Enggak. Enggak. Bikin. Lu kalau suka di Pornhub, ada yang namanya Yin Leon tuh gue. Oh gitu. Keren, keren. Apa lu? Sendung lu ini ya? Ada dah nanti ya. Malah juga ada OnlyFans, Mark. Oh. Pentilnya katanya ditindik. Epo dong. Pentilnya tiga. Kalau yang mau tahu, bisa langsung ke OnlyFans, garis miring Marlo Ernest. 14,99 dolar. Iya. Terima Mastercard atau Visa? Bisa request. Mau waktu keluar teriak nama siapa bisa. Anton, Jonny bisa. Siapapun kamu, gimana pun kamu, aku siap. Aduh, sobat. Sabar, saya lagi baca-baca. Enggak ada tuh bang tentang bokep bang. Iya bang. Pasti zaman dulu kita semua suka buka Primbon. Primbon. Foto kuntilanak. Iya. Taunya di Photoshop anjing. Iya. Wah, cara gue biar gaul adalah gue kasih tau temen-temen sekolah gue, gue punya foto setan. Eh, asli gue juga tuh. Mana-mana-mana cewek-cewek dateng. Idi. Kasih tunjuk foto kuntilanak. Nih kuntilanak. Iya. Terus kayak, mamut kamu wangi deh. Ternyata kayak, loh kok Anton? Aduh. Wangi nih, parfum apa? Bajfresh. Wangi banget mau ngelonte. Wangi banget mau ngelontong. Pakai bakuan. Iya enak tuh. Tapi kalau horror itu dulu hits banget Primbon. Setuju. Asik, asik, asik. Mau dari foto orbs. Orbs lah. Ada asap rokok dibilang orbs. Iya, iya. Ketik-ketik. Padahal geren anjir. Iya, geren-geren apa. Orbs. Tapi lama-lama tuh, makin males karena makin banyak orang yang nge-remake. Iya. Kayak temennya lah. Temennya, temennya muncul doang. Atau bener-bener kata Masa Reza Photoshop. Photoshop, jadi gak menarik lagi. Tapi maksudnya Primbon kan banyak cerita-cerita menariknya juga. Iya, dulu tuh pernah jadi hits lah. Iya, benar. Malam minggu, aku ke tempat seram. Bertemu dengan Om Yanto. Emang salah mesti ternyata ya. Abis dibayar gak ada tangannya. Karena ternyata tidak pernah membeli. Ternyata salah buat adiknya. Ternyata salah buat toh stansil. Kita gak ngerti sama sekali. Gua mau Marco. Enggak, tadi maksudnya pensil. Oh, pensil. Pentil. Bandok. Bayangkan ngomong-ngomong dia udah gua bilang. Jadi gini, kalau disuruh milih Reza Arab apa? Ata. Ata. Kenapa? Enggak Reza Arab. Karena Reza Arab punya Jordan Dior. Yang harganya Rp. 120.000. Ini salah kasar apa enggak nih? Enggak, enggak beneran. Soalnya itu mahal banget. Iya sih, mahal. Pengen gitu. Keren. Jordannya Adam Jordan. Pantes Rp. 5.000 ya loh. Makasih. I love you. Nih. Apa nih? Nama username yang pernah dipakai. Nama username yang pernah dipakai. Sekampung-kampung ya kalau bisa. Paling kampung Reza Bas Keter udah. Diulang lagi. Aduh, gue gak mau bahas. Reza Bas Keter. Emang sekampung apa kalau lo pada? Gue keren. Marlost in Space. Marlost in Space. Alien banget. Bukan alien. Bukan. Astronaut. Astronaut. Marstronaut. Mulai sekarang lo semua nonton Surah Putnam panggil gue kapten. Kalau ketemu gue di jalan teriak, let's fly higher. Jadi gue kayak, ha anjing gontol. Soalnya kalau sebagai gamer, kalau kita gak ngomong kasar, kurang. Keren banget lah. Kalau lo apa? Jangan lupa senyum hari ini. Bukan. Gue, aduh gue malas banget sih. Karena gue dulu bucin mas. Oh iya. Iya, jadi gue. Tapi sampai sekarang masih bucin gak? Selalu gue. Kodoknya Dita. Lo macot. Itu nama lo? Iya, nama email gue, nama game gue. Najis lo ya. Lo bahkan gak pake nama lo sendiri, nama mantan lo itu. Nama mantan dia tuh Dita. Dulu dia suka banget sama Kero P. Oh. Makanya. Biar unyu, najis. Kodoknya Dita. Kalau dia, elmonya Marco. Itu telpon sama pecucian, kok sama-sama cringe deh. Setelah itu dia lebih sadar. Betul. Dulu tuh emang bucin is my life. Abis itu nama akun yang kedua, Marco bukan yang dulu lagi. Enggak gitu. Lupakan tentang kodokmu. Marco masih sama. Enggak lah, gue langsung nama asli. Nama asli. Iya. Itu paling gampang. Paling gampang. Dan paling gak bakal dihujat. Iya. Karena itu nama. Bener. Paling gampang dihack juga. Iya betul. Tapi gak salah. Dulu nama dia Marco Noya. Maswordnya Rama Noya. Susah dinget. Padahal nama gue semua. Ternyata kalian suri saya juga ya. Standar-standar juga ya. Iya. Males mas Mikil. Karena pelupa. Jadi paling gampang. Nama gue masalah gue lupa. Iya gak mungkin. Gitu. Soalnya kalau gue juga. Gue gak gitu pelupa sih. Pelumas. Kalau gue pamulang. Aduh. Bambang. Ayo. Pamungkas. Ayo. Ayo dong. Ayo dong. Aku bodoh. Aku lemot nih. Lu nih harus sigap dong kak. Otak gue tuh langsungnya kayak. Efek pagi sore ya. Iya efek pagi sore. Ke kenyangan ya. Ngantut. Tadi tuh kita makan pagi sore. Iya. Padahal udah malam. Iya. Gak lucu ya. Kurang. Wah. Penonton. Iya gak? Wah. Penonton. Dia sampe balik badan. Yang nonton. Yang 5.000 ngocok. Nanti lagi ngobrol sama orang bisa swipe up. Gak apa-apa. Abis episode ini. Kita pasti. Kita janjikan. Bahwa anda pasti bisa swipe up. Bisa. 5.000 yang viewers kita disini. Semua bakal follow. Keren. Ini dia yang saya tunin. Karena kita sebagai keluarga suruh putendang. Betul. Kita tuh solid. Keren. Jadi ketika satu membutuhkan. Yang satu juga harus membutuhkan. Betul. Tapi kalau kita gak suka. Kita akan hujat. Iya. Makanya. Ini namanya persekutun dajal. Ini juga insektur saya. Makanya baik-baik sama kita. Aku sayang ngeliat. Aduh. Mas Baby. Gimana nih Mas Anto. Kalian bertiga. Karena saat ini orang-orang depan layar. Iya. Apakah dari dulu emang selalu pengen bikin konten. Kalau dari bapak? Emang selalu pengen minum gak? Anda dulu dong. Aku dulu. Iya kan Nasum. Nasum. Oh iya. Nah kalau saya. Saya tadi lagi ngeliat apa. Oh lagi ngeliat apa. Kirain. Kirain. Itu jawabannya. Cium gak bawa rendang. Mayan. Pagi sore dong. Sama-sama lija tuh. Iya. Jadi kalau saya. Kebetulan dulu. Gak pengen. Jadi penyiar malah. Serius? Mau jadi apa? Atlet basket dong. Kita sama atlet basket. Lupa kita loh. Ini lucunya. Ini gak tau gimana bisa kayak gini. Gue baru tau. Bahwa Mas Arisa tuh main basket. Emang main skate. Iya. Dia main basket. Malo skate. Oh. Ayo kak. Oh. Ha? Iya. Iya. Pantes full time. Iya. Full time apa? Bodohnya. Pantes disibuk. Job banyak. Jadi lagi lah. Terus mas. Awalnya pengen jadi atlet. Atlet. Tapi makin kesini makin ngerasa kayaknya gak bisa deh. Terus pengen jadi petinju. Karena gue suka Rocky Balboa. Oh iya. Iya. Pengen jadi petinju. Tapi masuk kampus. Masuk kuliah. Ternyata ada radio kampus. Awalnya cuma gara-gara kayak. Oh seneng nih ngobrol-ngobrol. Terus bilang. Eh lo jadi penyiar aja. Emang penyiar bisa ya? Oh iya. Emang bisa ya? Iya iya bisa. Enak lo ngomong dibayar. Hmm. Ada kalimat itu yang bikin kayak. Hmm. Menarik. Kusukan ya. Yaudah akhirnya masuk radio kampus. Udah deh aktif deh. Gak ada yang tau juga. Gue juga gak pernah kepikiran sama sekali pengen jadi penyiar. Gitu-gitu. Emang hidup tuh gak ada yang tau loh. Bener. Iya iya. Ngetau apa? Gak tau apa-apa kan hidup. Iya makanya. Hidup gak ada yang tau daripada hidup gak ada yang tempe. Iya. Luci. Bapak-bapak. Kalau kalian berdua gimana nih? Pengen gak ada di depan layar sebenarnya? Kalau gue sih. Kemana angin membawa. Keren. Boong. Dia pengen jadi model. Gak sih pengen. Pengen jadi model. Awalnya gak ada di model. Cok. Gak cocok. Karena dulu tuh gue bulet. Emang sekarang gak? Segitiga. Gua. Lu segitiga bulet. Iya dan gimana kenapa ya? Segitiga piramida. Oh seolah gue Illuminatiung. Oh iya. Soalnya gue jualan madu. Skema piramida. Ambil satu MLM buat dibawah yang banyak. Beda lawakan loh. Gak apa-apa. Biarkan dia berisinar. Makasih banyak. Soalnya kalau dimasang cuma 3 menit. Kamu mau aku cium gak keningnya? Ciumnya bukan yang bibir yang. Tersayang. Tapi Mas Asusa. Iya. Cerita. Ada pernah. Ada cerita gak? Apa? Cerita lucu tentang ketemu orang di dunia maya. Ketemu. Gue pernah ditipu. Iya. Pacaran. Sama pacaran. Saunya sama cewek. Sama cowok. Di social media. Di social media. Iya jadi kenalannya gara-gara dia ngechat-chatan di Facebook. Dia bilangnya dia kuliahnya di apa namanya. Di. Di asal-satu. Di Singapura. Oh. Jadi lama-lama kesini-sini kirim-kirim fotonya seneng gitu kan. Terus oke kita jadian ya jadian. Terus gak lama. Ini yang freak ya. Yang freak ya. Tiba-tiba ada cowok nge-add gue. Gue inget banget di Yahoo. Terus cowok itu bilang. Iya gue mau ngajak cewek lo jalan. Kenapa emang. Iya lo gak ada disini juga. Jadi. Terus. Ujung-ujungnya berantem-berantem-berantem. Terus. Ceweknya bilang. Iya itu sebenernya aku. Aku cuma pengen ngetes kamu doang. Ngintot aja. Tidak banget. Jadi ceweknya itu. Seakan-akan jadi cowok. Iya. Untuk bilang kayak ngetes. Ngetes. Seberapa setianya lo. Iya. Seberapa kuat untuk menahan. Emosi. Blah-blah-blah. Wanita itu butuh verifikasi ya. Iya bener. Udah gitu sampe sekarang gue gak pernah ketemu ceweknya. Demi apa? Udah pacernya berapa lama? Dua bulan sih. Tapi gak pernah ngapain. Ya kan gak pernah ketemu. Iya bener. Kan kalau sekarang bisa VCS. Iya juga. Dulu paling sayang apa? Desah. Kurang-kurang. Artinya. Dikeraukin baby. Jadi. Gitu. Karena itu aneh. Itu aneh sih. Itu lebih ke freak sih ya. Freak. Tapi pengalaman ya. Maksudnya lo juga pernah ditipu. Pernah ya. Gue juga pernah ditipu. Semasa 14 gue. Waduh si Peter. Gue gak pernah ditipu sih. Lo gak pernah ditipu. Gue nipu. Keren. Nipu apa MLM? Gak duit. Lo pikir ini kita bercanda. Gue gak teo. Bawa uang kas. Dek-dekani. Empat kali. Pindah negara. Buset. Makanya adetiri mas. Oh adetiri. Gue kan baru 2006 di keluarganya. Tapi mirip ya mukanya ya. Oh plastik-plastik. Di Korea. Di Korea. Utara. Iya. Nama Kim. Aduh. Jangan. Soalnya bukan. Kimberly. Kimberly. Aku selamatkan. Terima kasih. Terima kasih. Cocok ya. Ketika aku udah mau jatuh. Diselamatkan. Cocok ya. Kalau dia mah didorong. Aku di ujung. Aku didorong. Ketahuan deh aku. Apalagi bertanya nih apalagi. Jadi. Saya dong yang ganti nanya. Oh ya boleh boleh boleh. Ngerasa kompak gak kalian berdua sekarang? Kompak? Yakin? Kalau gue sih kompas. Gramedia. Laus pokap. Kompak-kompak aja sih. Soalnya kita gak pernah berantem mas. Yakin masa gak pernah berantem? Gak pernah. Saya yus gak. Cek cok doang. Cek cok. Rumah tangga gak sih? Lumayan KDRM. Cek cok tanem. Cok cok. Cok cok. Gue colok ganteng lo. Cok 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 di dinding. Cek cak. Ayo mas tambahin mas. Gak ada gak ada. Emang ada di sisinya kadang-kadang gak ada. Tapi gak tau ya pembahasan seperti ini kadang-kadang membuat gue lebih seneng melakukan podcast dibanding pembahasan-pembahasan yang ada intinya. Iya benar. Kalau ini kan kayak nongkrong. Ngomongin tentang apa aja yang lo mau ngomongin gitu kan. Tapi ngomong-ngomong percaya gak sih kalau alien tuh ada? Aduh berat banget tiba-tiba aliennya. Tapi gue suka nih. Gue suka nih. Kalau gue percaya mas. Karena di area 51 itu. Banyak anak nongkrong. Iya. Banyak anak. Jaksalai. Bim. Mondok indah. Tapi nice loh. Thank you ya. Di area 51 kenapa bur? Di area 51 Amerika mas. Oh iya. Gue lebih jelas kan. Lebih jelas. Bukan area 51 Pim. Iya. Yang ada paper lunch. Sama anti-ends. Tapi beneran di area 51 itu banyak banget skonspirasi. Dan kita tuh di bumi masa cuma makhluk hidup satu-satunya. Betul. Galaksi aja gede banget kan. Betul. Galaksi ini. Bekasi. Aduh. Yang ada piramida kebalik. Aduh. Lanjut. Itu kalau dibalik jadi madu lagi. Aduh. Tapi gue percaya. Percaya? Kalau lu sendiri mas percaya gak? Gue percayanya itu jin. Maka dari itu teman-teman. Jangan pernah menggunakan narkoba. Satu alien. Satu jin. Ini dua orang nape sih. Yang penting jangan pulupnya minum air putih. Iya. Mas sayangi orang tua. Apapun makanannya. Minum air putih. Nah itu kalau di iklan bisa play semua mas. Iya. Masa gak ada sih halus-halus. Kenapa percaya sama jin? Saya percaya sama jin karena itu adalah bagian dari makhluk lain. Jadi orang-orang makhluk halus. Tapi orang. Kan kita pasti bisa ngeliat satan ngeliat jin. Tapi orang bule gak bisa. Itu tuh apa sih jin makhluk halus. Kalau gue gak. Bang alien. Oh. Teknologinya kan lebih mahir daripada manusia. Bisa terbang. Oh jinnya emang kayak gitu ya? Iya bisa gitu. Ini mau ketemu aja. Eh jangan. Eh iya 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 iya. Mas. Gue jambak loh. Gue panik. Kenapa gue mulu udah. Emang mas Reza pernah melihat jin? Eh jin. Selain jin dan jin. Suka deh aku. Suka deh aku. Memang. Kalau gitu aku pernah liat jinny oh jinny. Ah itu gue belum siap tuh. Boleh lanjut ke topiknya gak? Tau gak artis-artis apa? Apa? Yang ternyata anaknya rokes banget. Jimi Hendrix. Salah bukan. Diana Pongki. Bang. Bang. Aku boleh serupet dulu gak? Biar nendang. Ikutan dong. Ikutan dong. Udah lo ed ed. Lo udah buset. Hubung. Gue lupa kalau. Harusnya ngomong suruh petendangnya tuh setelah ditelen. Oh. Coba-coba latihan lagi dong. Oh lagi lagi. Gak mau. Soalnya biasanya bukan gue yang nelen. Aku gak ngerti. Asiri. Eh jatuh 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 jatuh. Tapi mas ceritain. Emang pernah liat jin benar? Kagak sih. Mimpi pernah gue mimpi ketemu kutilanak. Boong. Iya demi Allah. Mimpinya kayak asli. Mimpinya kayak asli. Jadi mimpinya ketemu kutilanak nih. Setelah ketemu kutilanak. Terus gue inget di suara gue. Lu baca ayat kursi kebakar atau kutilanak. Terus gue baca. Tapi kagak kebakar-kebakar setannya. Jadi moral of the story-nya adalah gue kurang soleh. Jadi setannya gak bisa kebakar. Tapi ngeliat mukanya? Ngeliat. Serem? Serem. Kayak mantanku. Kenapa sama-sama ngilang? Ghosting. Punya kekuatan. Jangan ngomongin mantan. Kenapa emang? Gak enak. Iya dong. Padahal dulu enak. Gak tau gak tau mau lagi mau lagi mau lagi. Ini paka cinta tangsel masuk. Horror masuk. Cocok. All in one. Iya betul. Whole package ya. Iya bener. Warna laba. Rancis. Mau di akusisi ini. Tapi mas. Iya mas. Apa? Apa? Apanya? Yang? Kenapa? Dimana? Kenapa? Kesitu? Mengapa? Ada? Mana? Disitu? Enggak lagi dilihat yang pegang toket. Itu saatnya kita icebreaking. Ada apa lagi yang bertanya-tanya. Nih. Marco aja. Gue ini lagi capet jadi host. Gue pengen bercanda. Oke. Berarti gue. Berarti biar gue aja ya. Menurut Mas Reza sendiri. Apa bedanya podcast dan penyiar radio? Kalau pod. Sebenernya sama. Intinya broadcast juga kan. Betul. Sebagai seorang broadcaster. Sebagai host. Ntar. Sendawa. Iya gak usah di mic juga sendawanya. Rendang-endang rendang. Kiri-kiri-kiri-kiri. Ayam goreng nih. Ayam pop. Siapa nama ayamnya? Madonna. Soalnya pop ya. Ayo. Itu. Cuma bedanya durasi. Kalau radio kan kita terbatas. Karena kan gimana caranya juga. Gak bikin bosen orang. Pemilihan kata juga terbatas. Iya gak boleh sarang. Gak boleh ngomong kata-kata-kata. Ah iya. Hanyi. Nagi nih. Tapi kalau keceplosan gimana Mas? Ekon. Tapi so far sih. Alhamdulillahnya gak. Karena bener-bener kayak. Lu kalau lu ini. Lu bisa kena SP. Lu bisa kena ini. Dikeluarin gitu. Jadi. Yang mau gak mau di batin kita. Tapi gak selalu live kan Mas? Iya. Bisa juga live taping. Ada live delay. Jadi kalau live delay itu kayak. Kita datang untuk hari ini. Dua jam sebelumnya. Jadi kita taping. Taping dulu. Tapi tapingnya. Iya. Oke oke. Kenapa gak mau bikin podcast? Gak mau bikin podcast. Karena gue gak ngerasa. Ada yang menarik dari hidup gue satu. Oke. Dan yang kedua. Gue udah punya portalnya. Yaitu gue di radio. Radio gitu kan. Sama gue juga udah punya yang. Alin berdua diundang gitu kan. Maksudnya gue di postnya. Di situ-itu aja. Tapi kalau untuk gue kayak bangun sendiri gitu. Kayaknya gue. Kurang inspiratif deh gue. Kurang menjual. Iya. Enggak gak. Ini gue mencet bukan waktu. Oke. Gue mener tadi. Kenapa tuh lagi bijak dulu. Enggak lagi kena. Aduh. Katanya lagi pecah. Gue gak gerti tapi. Garmet. Ya lanjut. Tapi kalau kalian berdua. Memutuskan untuk bikin podcast. Gara-gara kenapa? Apa gara-gara jaman gitu. Karena kan emang lagi jaman ya podcast. Ini gue mau ngasih sebuah analogi. Iya coba. Kalau beberapa tahun lalu. Orang-orang pasti ditanya. Lo gak bikin vlog. Lo gak bikin vlog. Lo gak bikin vlog. Kalau sekarang orangnya tanya. Lo gak bikin podcast. Lo gak bikin podcast. Iya sih. Jadi dulunya tuh emang gue pengen bikin sama Marlo tuh. YouTube. Yang penting hidupin YouTube. Iya. Kita mau bikin apapun. Yang penting ada kontennya deh. Ada konten. Nah tapi. Kita bilang. Kalau kontennya kayak jaman dulu-dulu. Gitu yang. Sketsa lah. Komedi lah. Itu udah bosen. Udah ketinggalan jaman. Oh iya. Terus kita mikir kayak. Apa yang menarik untuk saat ini. Dan pas banget lagi booming podcast. Oke. Kenapa gak kita coba aja. Kita cek ombak. Kalau misalnya gak laku pun. Baru kita mikirin hal lain. Tapi laku. Makanya kayak. Nomor satu tangsel bos. Apapun yang kita lakuin laku mas. Emang kalau locationnya persembit. Emang nomor satu disini. Apa di luar sih. Kalau di Indonesia ke 88 lah. Oh my God. Iya. Dari 87. Kita baru mau masukin. Baru upload. Iya. Ini memang ini. Gambling mas. Nyoba-nyoba. Itu gue gak mau podcast. Karena gue gak suka ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Tapi pertama kali terjurumus itu. Ketika gue diundang di Magnato. Sama Iyas. Gue gak pernah ngerti podcast itu apa. Tapi coba deh gue dateng deh. Boleh deh kita ngobrol. Udah ngobrol-ngobrol. Terus gue mikir. Ih podcast seru juga ya. Seru juga gitu. Kayak. Lu kayak gampang deh gue kalahin Iyas. Agak sombong. Iya. Main golf dulu. Aduh. Makanya gak jadi kalah. Waktu dilihat. Wih olahraga orang kaya. Apa daya saya yang put saw. Saya cuma olahraga nafas. Namaste. Namaste. Nah mas. Teh. Manis apa enggak. Gitu ya. Gara-gara diundang ke sebuah podcast. Jadi boleh nyoba deh. Marco tuh pengen banget jadi. Yang terbaik untuknya. Pengen banget jadi penyiar radio. Pengen banget jadi penyiar radio? Gue pengen banget jadi penyiar radio. Kenapa emang? Gue pernah masuk. Itu yang gue enak radio. Oh iya. Karena menurut gue, gue kan malu nih gue introvert. Apalagi di depan kamera itu gue insecure. Iya. Gue keringetan. Apalagi banyak penonton. Gue kaya anjing. Penonton! Keren kety-pety. Iya. Coba dong. Eh 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 eh. Di sana nih. Eh 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 eh. Ini iklan masuk dong. Gini nih. Coba lanjutin pertanyaan. Oke. Kalau misalnya gue sama Marlo jadi radio. Misalnya gue pengen terjemus dulu di radio. Kalau gue udah paham kerjanya, ekosistemnya. Gue pengen ngajak Marlo. Oh iya iya. Karena kalau di radio, kita ngomongin apapun bisa. Iya bener. Bener bener bener. Tapi pas gue coba di gue enak radio. Kaya aduh ternyata susah juga ya. Enggak segampang di otak lu. Jadi kayak harus editing juga. Harus belajar juga row nya apa aja. Iya bener 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 bener. Terus gue kayak wah itu ngelatih otak sebenernya gue. Ngelatih otak bener. Gue ngerasa itu ngelatih otak gue supaya bisa tetep bekerja gitu. Iya sama singkern kan. Iya bener. Lu harus tau apa alunya. Bener 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 bener. Nah gue gak bisa ternyata. Gaptek. Iya gue udah gaptek. Terus gue kayak anjing kau ini blibet banget nih. Gue takut salah. Gue gak ngerasa diri gue lucu. Lu gak ngerasa lucu. Ganteng tapi. Pasti. Sama idaman. Sama gamer. Enggak sih. Ay. Gitu. Tapi menurut gue ya saling melengkapi lah mas. Ini belum dimakan nih tadi nih lawakannya nih. Enggak. Lanjut. Aku gak ikut ton. Kenapa bibirnya gitu? Gak tau asyong. Kiranya ngesuntik botok. Tapi gitu. Jadi ujung-ujungnya gue mengundurkan diri karena. Oh itu lo ngundurin diri ya? Gue ngundurin diri. Kenapa padahal masih bisa ada peluang? Sebenernya bisa. Cuma gue kayak ah ini. Gue gak begitu bersemangat lagi. Jadi mendingan orang yang bersemangat yang mau banget aja yang ambil deh. Salah lu sih. Masuknya gue enak radio. Coba gue enak kanino ya. Langsung masuk. Langsung masuk ya. Gak usah. Gak usah undangan PMDK. Keren. Keren. Gak usah ada tes-tes lagi ya. Ada testis. 2 balls. Petik mango. Balik lagi. Iya. Apa tadi? Jadi gini. Iya. Gimana? Gitu. Udah mulai pinta. Iya. Udah mulai pinta. Pelajar yang cepat. Mau kita punya fee gak sih buat tambahan satu lagi? Hah? Pagi sore aja. Tapi ya ntar diomongin lagi. Salah. Nah balik lagi nih. Ngomongin digital. Digital. Mas Alisa bahagia gak? Jadi penyaratnya itu. Bahagia. Serius. Kalau dibilang bahagia. Bahagia gue ngerasa itu pekerjaan yang sangat fun sekali. Itu pilihan hidup. Kalau dibilang pilihan hidup. Mungkin bukan pilihan hidup ya. Kalau pilihan hidup gue memilih untuk jadi kaya. Tapi gak dikasih. Semuanya sih. Iya benar. Tapi itu adalah bagian dari yang gue ngerasa gue kerja. Tapi gue seneng ngejalanin. Karena di satu sisi gue seneng banget musik gitu kan. Gue seneng ketemu sama musisi-musisi. Terus di satu sisi gue juga seneng untuk bisa dapetin kesempatan kenal. Sama orang banyak. Betul. Gitu-gitu aja sih. Jadi gue ngerasa itu sebuah hal yang fun. Dan dibayar. Nah. Pernah foto bareng gak mas? Foto bareng? Iya. Kayak. Ih tulus foto dong. Kalau artis Indonesia gak pernah. Jaring. Jaring. Karena ada tim kamera yang ngefotoin buat Togo Penta sih. Jadi gak usah omong ya. Iya. Jadi gak usah omong. Kalau artis luar siapa mas pernah? Hon. Demi apa? Coba kita lihat. Ih sombong banget. Malas nih. Lihat-lihat. Ah susah ini gue. Kemarin baru video call sama Little Mix. Boong. Demi Allah. Buat Mustang. Enak ya. Enak. Sama siapa lagi? Sama Nicky. Kalau Nicky tuh kalian menurut kalian Nicky sama Rich Braylon artis Indonesia atau artis internasional? Tergantung. Internasional sih sekarang. Dia lahirnya aja dan besar. Born and raised. Born and raised. My God. Tapi kalau udah melihat seperti mereka yang achieve sekarang udah international artis. My God. Jakarta is a beautiful country. Jakarta is a beautiful country. Yes. Indonesia is a beautiful city. Yes. I cannot speak English. I'm from British. My country. My speaking England. Yes. My speak American. Yes. Coffee black. Americano. Boleh lanjut lagi gak? Boleh. Gua gak bisa bahasa Inggris. Tapi gitu ketemu sama musisi-musisi favorit. Itu bener-bener gue seneng banget. Kalau yang Indonesia contohnya gue seneng banget ketemu Kunto Aji. Gue seneng banget ketemu Dipa Barus. Kenapa seneng? Karena gue sangat suka sama karyanya. Gue sangat suka sama Dipa Barus dengan karya-karyanya. Gue suka Pamungkas dengan musiknya. Teza, Teza. Teza pernah ketemu beberapa kali. Reza Al-Kagli. Reza dong. Berarti Reza Sumendra dong. Aduh Reza Sumendra. Aku mau kamu lagi. Reza. Oh cocok loh. Keren banget. Kenapa menjadi penyanyi? Enggak bisa. Oh saya punya band. Punya? Wah. Main apa? Band siombing. Vokalis. Vokalis. Boong. Demi Allah. Penyanyi genanya apa? Garage Rock'n'Roll gitu. God damn. Nama band-nya? Jimmy the Bandit. Jimmy the Bandit. Keren banget nama band-nya. Jimmy the Bandit. I wanna be a fucking rock star. God damn. I wanna get all the money I can't get. God damn. I wanna be a fucking rock star. God damn. I wanna rock all night and day. God damn. Itu liriknya. Tapi ada di Spotify? Gak ada. Ada YouTube videonya. Ada YouTube. Kalau mau kepo gimana searchnya? Jangan. Biasanya tuh orang promosi ya. Ini jangan. Aku malu. Jimmy the Bandit. Jimmy the Bandit. Kenapa namanya Jimmy the Bandit? Gak tau. Waktu itu asal lah ya. Karena di jaman itu banyak orang-orang bikin band pake nama-nama. Namanya bule. Nama ada The Apaan. Iya. Jaman itu jaman-jaman The Strokes. Stroke? Udah sembuh sekarang? Minum sari bengkauan. Jangan di bercandain ya. Tadi gue udah hampir gayain. Sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Amin. Tapi mas gue pengen satu penyari. Satu pertanyaan dari gue nih. Apa ya? Ini serius. Oke satu jawaban dari gue deh. Iya. Eh jangan. Jawabannya boleh bebas. Tapi ini beneran serius. Kalau misalnya. Iya. Waktu bisa diulang. Iya. Lu masih pengen pekerjaan jadi penyiar radio kah? Atau lu mengejar mimpi lu? Gue pengen jadi gamer. Serius? Sama penyiar. Tapi pengen jadi gamer. Kenapa? Karena itu juga sebuah hal yang fun. Dan ternyata duitnya banyak banget sekarang ya. Enggak. Kalau dulu. Kalau dulu waktu diulang nih. Lu gak tau zaman sekarang kayak gini. Yaudah gue jagoin dulu gamer. Iya juga ya. Iya juga sih. Sama gue invest emas yang banyak kayaknya. Masih. Dulu emas simulah ya masa? Iya bener. Sama mungkin gue gak terlalu bego spending banyak ya. Ah iya sih. Tapi kayaknya gue akan tetap jadi penyiar deh. Karena gue suka soalnya. Senang. Dan gue mendapatkan banyak hal dari situ. Ujung-ujungnya pasti jadi penyiar lagi. Iya sih. Karena. Mungkin kalian ada yang menonton di bawah umur 20. Kalian harus rajin menabung mulai dari situ. Karena kalau udah di sini susah. Dari situ. Kalau udah di sini. Tanggungannya banyak. Ingin dong pada umur 25 merasakan financial independence. Itu dia. Cicilan. Apa itu? Kok pikirnya dia tidak pernah kenal. PPL. Cash cash cash. Iya 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 iya. Gitu. Oke. Satu wejangan buat anak-anak muda. Di era digital. Anjay. Go crazy with everything. Serius. Yoi. Yolo. Yolo. Bodo amat. Iya tapi ya tetap ada norma-normanya. Coba sekali lagi mas. Wejangannya. Go crazy with everything. But stay in the right lane. I got you brah. I got you. Man I mean like. East Coast people. Yeah. Built different bro. Talk life man. Because you know we race in the street. Yeah. We race in the street. We race in the street. Yeah. Talk life everything. Gue gak bisa Inggris. Yeah. Kenapa kita gak apalagi kemalenudahan. Yeah. Seruput nendang. Seruput nendang. Yeah. Udah. Ha 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 ha. Ha? Skoda. Ha 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 ha. Yeah. He did race in the street. Yeah. Di sini meja, di situ lamp. Ha 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 ha. Gua gak ikut angi Alex ya. Gua gak bisa nge-rap gua semua. Kagek-kagek. Agak-agak-agak. Respect tapi. Respect. 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 Young Lex is the most humble. Iya humble. Pedest. Abese. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Halau kan dikira sama. And Razor up is the most ketchup. Ha 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 ha. Sweet. I mean kecapean. Oh my God. Oh my God. Too much job, you know. Too much job. Kecapi. An prinyanyi dia ha 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 ha. Tidak. Totototototototototu But your fucking hands up. Kowera iso ngaguk Selamat ulang tahun Buat Andi ada di bukasih Gak ikutan Gak ikutan Haduh Keren darap dari binong Eeeh Terima kasih udah menandar Tung-tung-tung Gak kerasa kan? Time feels different No kerasa banget jujur Saya pengen pulang Abis makan pada ngantuk Lumayan daripada Lu Mayun Ya Udah cocok Cacau Butuh kan sidekick-sidekick yang terkenal kan Betul Ini loh Jadi memang balik lagi Bener Kita bisa mengambil sesuatu dari podcast hari ini Bener Betul Bahwa Mas Reza dengan followers 5000 nya Iya Itu memiliki skill yang banyak banget Sojuh Jadi followers itu tidak menandakan verifikasi seseorang Betul So damn right man Saya maksudnya dia, setiap hari aku bangun bro apaan ya? berpikir dimana aku pergi bro dimana aku mau pergi, dimana aku mau hidup semuanya berada di jalan aku tapi God damn, berdoa kepada Yesus Kristus itu Tuhan yang benar anda tidak sadar kan? Kristen terseluruh percayaku kuat tapi temanku kuat lebih kuat kenapa kita berbicara Inggris? ya karena dia dari East Coast East Coast represent Kampung Rambutan K.R.K.R Hairy Fruits Village oh Hairy Fruits Village Kampung Rambutan Hairy Rambutan ikut banget mutan nama sih bahasa Inggrisnya Rambutan keren Hairy Fruits itu siapanya Hairy Styles temennya Hairy Po'e hahahha Hairy Po'e hahahha waduh waduh udah Hairy ini nih udah Hairy ini udah mau abis terimakasih banyaknya udah dimasih terimakasih udah datengnya saya seneng sekali bisa dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng sama kalian ah bisa iya bisa iya matai mau udah meneng hahahha hahahha terimakasih untuk Mas Reza Al Ghazali udah dateng ya bukan sih bukan anaknya Ahmad Dhani eh anaknya Ahmad Dhani itu cuma dua kenapa Al sama El kalo dulu anak Betawi asli hahahha aku nunggu itu aku nunggu itu aku nunggu itu aku nunggu itu gua gak kepikiran semua hahahha aku gak ada balesannya lagi gak apa-apa tadi itu udah aku simpen sama OTW kesini hahahha nanti aku mau ngomong itu akhirnya ada tapi balik lagi apa tuh makasih banyak buat Mas Reza udah mau dateng terimakasih banyak udah nyempetin waktu yang sibuk banget coba liat kalender kok gak ada titik-titik hahahha kok kok kosong hahahha ya semoga bermanfaat loh amin betul karena Mas Reza ini menurut gua bisa jatuhnya ya seorang legend di anjing loh emang gua tua anjing genia peladioan eh tapi masih banyak yang lebih toku dari gua iya tapi mas Reza salah satu yang udah lama juga banyak yang lebih toku banyak yang lebih senior banyak yang lebih senior ah serius catanya siapa banyak lah banyak yang lebih tua dari gua banyak iya Mas Darto Mas Dana iya kan penyiar iya iya Mas Desta iya kan tuh penyiar gitu kan mas ee kalau Wadesta ah tuh kosmos hahahha kibat bisa di dinding bisa di dinding bisa di lantai hahahha hei anak tok tok kadang tuh gua suka mikir ya iya kayak pasangin Wadesta itu mendeskripsikan posisi seks saya hahahha bisa di dinding di meja di lantai saya di dinding ya spiderman jing udah gitu udah anda kepo saya contohin ayo mas Reza hahahha gak mau oh yang berasa angin doang hahahha loh hembusannya disebelah kupingnya hahahha boleh penutup gak boleh udah lama nih yuk ikan hiu makan tomat cakep i love you so much oke kurang sih kurang tapi makasih banyak mas Reza ya ini anti klimaks banget anjing semoga adanya podcast ini ya terima kasih mas Reza semakin terkenal makan rumput makan rendang cakep terima kasih sudah menonton seruput nendang bye